Cak Imin Sentil Program Susu Gratis, Sebut Kalau Susunya Enggak Ada Pasti Impor Cak Imin Sentil Program Susu Gratis Calon Wakil Presiden, Cawapres, Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar memberikan respon soal program susu dan makan siang gratis. Diketahui, program tersebut adalah program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Awalnya Cak Imin menanggapi pertanyaan warga terhadap program Cak Imin untuk mengatasi stunting dalam acara Uslepet Imin di Garut, Jawa Barat, Rabu, 3 Januari 2023. Menurut Cak Imin, ketersediaan bahan baku pembuatan susu di Indonesia masih terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan yang dijanjikan itu. Dengan keterbatasan tersebut, negara pasti akan melakukan impor susu dari luar negeri untuk memenuhi program pasangan calon nomor urut 2. Isu makan gratis itu memang menarik, susu gratis, menarik, tapi, itu susunya enggak ada, pasti impor, dan menguntungkan orang-orang yang mengimpor susu, kata Cak Imin. Kalau sekarang susu butuhnya 1 juta liter yang tersedia hanya 300 liter, bagaimana kalau enggak impor, mengucap dia. Cak Imin juga menyindir program pemberian susu gratis yang diberikan untuk mencegah stunting atau kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh Balita. Ia mengatakan, stunting itu bukan masalah yang tumbuh tiba-tiba ketika seorang anak sedang berada di tahap sekolah dasar SD, melainkan sejak dalam kandungan. Cak Imin berpandangan, salah satu solusi untuk mengatasi masalah stunting di wilayah Garut adalah membuat perencanaan perkawinan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, ini menilai, perencanaan perkawinan perlu dilakukan agar persiapan untuk mempersiapkan keturunan bisa lebih baik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!